ini ya kita bisa kriuk-kriuk hmmmm Assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan my channel Layla Arifah masak simple, cepat dan yang pasti enak ya kali ini saya akan membuat cemilan sebelah pedas kriuk, ini dia ya bahan-bahannya ini pakai kerupuk sesuai selera, mau pakai kerupuk yang apa ya ini pakai yang bunga, merah, kuning, hijau ini ya warnanya ya kemudian daun jeruk ini agak kencur pakai satu ruas bawang putih, 3 siung dan bawang capek satu cukup ya sesuai selera ini kerupuknya tadi 200 gram ya dan terakhir minyak goreng ya kita siapkan minyak goreng ini juga untuk ide usaha juga ya benda dirumah ini 200 gram seharga 10 ribu bon cabai nya seribuan dan minyak goreng sekitar 500 ml kita anggap 5 ribuan ya nanti kan gak habis ya bisa di hitung sendiri ya mari ini dia langkah pertamanya ini langkah pertama kita akan merendam kerupuknya terlebih dahulu ya selama 2 jam ya ini rahasianya ya supaya tidak mengembang seperti kerupuk jika kurang kita bisa tambahkan minyak goreng lagi ya sampai benar-benar merendam semua kerupuknya ini ya kerupuknya sampai terendam semua seperti ini ya kita tunggu selama 2 jam agar nanti digoreng tetap kerup-kerup tapi tidak mengembang kayak kerupuk ya kemudian kita kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya kita akan memotong tipis-tipis mie ya bawang putih dan kencur dan langkah selanjutnya kita akan iris tipis-tipis ya kencur sama bawang putihnya ya kita siapkan minyak untuk menggoreng bawang putih dan kencurnya tadi ya sekalian juga ini daun jeruk kita goreng semua ya ya kita goreng sampai seperti ini ya ya ini tadi kerupuknya setelah kita rendam dengan minyak selama 2 jam ya kita akan menggorengnya langsung dengan api kecil ya sambil kita aduk-aduk seperti ini ya kita aduk-aduk terus biar matangnya merata dengan api kecil ya sambil kita aduk-aduk seperti ini ya ya tetap keriuk-keriuk ya sampai seperti ini ya enggak mengembangkan tapi tetap matang ya kita tiriskan ya pengganti rumah langkah selanjutnya kita akan mencampurkan semua bahan ini ya kita blender jadi satu ya teman-teman ini bumbunya udah jadi ya siap kita tamburkan dengan seplak ini seplak ala kering kayak gini ya kita bumbuin dengan cabai ini pasti lebih enak kita taburkan kita kocok-kocok jadi satu disini atau bisa juga kita matukan wadah ini ya kita kocok jadi satu seperti ini ya kita kocok jadi satu ya ya ini dia bunda 9 seplak kering homemade ini ya bisa untuk jualan juga modalnya sedikit untungnya banyak silahkan dicoba ya bunda ini ya ini ya kita tip-tipi bisa kriuk-kriuk nih bisa mateng ya ini ya jadi pedas enak jadi renyek aroma daun jeruknya enak pasti cobain ya bunda di rumah jamin ini bakal jadi cemilan enak banget pedasnya bisa kalian atur sendiri ya silahkan dicoba terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai semoga bermanfaat ya membuat cemilan seperti ini jangan lupa like, subscribe dan komen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati